Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Rian Indoflyer Sebelumnya saya minta maaf Karena sudah lama hampir 2 minggu saya tidak upload video Dan ini merupakan video perdana saya setelah lama libur guys Oke, apa yang spesial dari video ini? Oke, pada video kali ini saya akan membagikan truk sawit ya dari Hino 500 Oke, bagaimana keseruan menggunakan mode Hino 500 ini? Silahkan kita coba untuk mereview truk yang satu ini ya guys Ya, posisi kita sekarang ada di terminal Tirtonadi di Solo Dan kita akan mereviewnya Oke, ini mode, deskripsi mode dan kredit autor saya biasa taruh di deskripsi atau linknya Oke, sekarang kita maju aja Untuk mereviewnya Wow Untuk truk ini keren banget untuk suaranya Ya, wow Seperti rail Kita coba untuk melihat interiornya terlebih dahulu Interiornya cukup baik Ini karena kacanya efek dari livery Maka ketutup ya Untuk bagian kacanya sedikit tertutup Bisa kita lihat ini ya Tapi tidak apa-apa Di sini ada dashboardnya Dashboardnya animasinya menyala semua Untuk indikator lampu shine Kemudian speedometer dan RPM Juga semua berjalan oke Serta juga ada GPS yang berbentuk ponsel guys Oke Oke, selanjutnya saya akan mereview eksteriornya Sebelum saya lanjut ke performa dari truk ini Untuk mode animasinya ada tiga ya Itu yang pertama itu untuk menghilangkan sawitnya Untuk ganti ke mode tanah Ini kayaknya tanah ya guys Oke Coba kita matikan Nah Saat matikan dia akan muncul sawitnya guys Ini ada orang yang di sini Wow Kemudian Untuk mode dua Yaitu untuk memiringkan cup kepalanya Atau headnya truk ya Oke Dan untuk yang mode tiga Yaitu untuk menghilangkan ponuk Atau kepalanya si truk ini Nah ini bisa lihat Oke Kita coba menyalakan lampunya Lampunya tidak begitu jelas ya Untuk yang ini Cuma yang bawah Seperti chrome ini ya Yang tampak jelas Oke Coba kita uji performanya Ya Berapa cepat untuk truk ini Melaju kencang Oke Truk ini lumayan cepat Dengan akselerasinya yang enak sih Karena ini maklum truk berat ya Gak bisa untuk diajak ngebut Tapi ini kecepatannya Sungguh luar biasa Gak ada 10 detik itu bisa tembus 100 km per jam Bahkan 130 km ini bisa tembus Untuk top speednya Untuk suspensinya juga mantep ternyata guys Wow Saya merekomendasikan banget Untuk download mode yang satu ini guys Wow Lihat ini saya menggunakan livery putih kotor Nanti saya cantumkan di deskripsi Karena di deskripsi itu ada Tiga macam Ya Ada tiga macam Livery Yang pertama itu ada kuning Kemudian putih kotor Dan on rain guys Jadi silahkan download sesuai selera Mungkin ini saja review singkat dari truk ini Jika kalian suka dengan konten saya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh